Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan anak-anak ibu yang sudah naik tingkat ke kelas 12 SMK Rahayu Mulyo Kelas 12 TKR 1, TKR 2, TKR 3, TM 1, TKJ 1 dan juga AK1 Selamat bertemu walaupun mungkin kita bertemunya hanya secara online karena pembelajaran kita saat ini menggunakan pembelajaran jarak jauh Dan di kelas 12 ini ibu akan membahas tentang bab 1 dulu ya Bab 1 adalah limit, limit fungsi aljabar dan kita bisa lihat di layar Yaitu ada bab 1 limit kompetensi dasarnya dan juga ada tentang indikator pencapaian kompetensi Lalu juga ada tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kita belajar materi ini Oke, ada juga peta konsepnya, limit, pengertian limit Lalu ada teorema limit dan juga limit fungsi aljabar dan lain-lain Oke, langsung aja yang A, pengertian limit fungsi Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati sebuah nilai tertentu Limit selalu dikaitkan dengan fungsi Di mana dengan konsep limit dapat ditentukan sebuah nilai yang didekati oleh fungsi Apabila peubahnya mendekati atau menuju sebuah nilai Dan dalam limit, istilah mendekati itu dirotasikan dengan tanda panah ke kanan Kita bisa lihat di layar Perhatiannya Dirotasikan ke arah kanan Jadi jika X tanda panah kanan A, maka dibacanya X mendekati A atau X menuju A Paham ya? Lalu juga ada limit dari FX jika X mendekati A sama dengan L Di mana FX-nya adalah fungsi X Lalu X tanda panah A-nya adalah X mendekati A Dan sama dengan L, L-nya adalah nilai limit Sudah? Lalu kita masuk ke teorema yang pertama, ke teorema limit Ada 8 teorema limit Kita akan bahas satu-satu Yang pertama adalah teorema yang pertama Limit dari K jika X mendekati A sama dengan K Jadi limit dari K jika X mendekati A hasilnya adalah K Contohnya limit dari 6 jika X mendekati 2 Maka hasilnya adalah 6 Limit dari 6 jika X mendekati 2 maka hasilnya adalah 6 Contoh berikutnya Limit dari 9 jika X mendekati 5 Limit dari 9 jika X mendekati 5 maka hasilnya adalah 9 Lalu limit dari 9 jika X mendekati 0 maka hasilnya adalah 9 juga Limit dari 9 jika X mendekati tahinga Mau berapapun X yang mendekati Jika menggunakan teorema yang pertama ini Limit dari 9 jika X mendekati tahinga hasilnya juga akan tetap 9 Paham ya? Lalu kita ke teorema yang kedua Limit dari X jika X mendekati A maka hasilnya adalah A Limit dari X jika X mendekati A maka hasilnya adalah A Contohnya limit dari X jika X mendekati 2 maka hasilnya adalah 2 Limit dari X jika X mendekati 2 hasilnya adalah 2 Lalu contoh yang kedua Limit dari X jika X mendekati min 4 Limit dari X jika X mendekati min 4 Maka hasilnya juga tetap min 4 Lalu yang ketiga Limit dari X jika X mendekati 11 maka hasilnya adalah 11 Kenapa? Karena teorema yang kedua ini ada variable X Yang ditanyakan limit dari X jika X mendekati A sama dengan A hasilnya Jadi sama-sama ada variable X Jadi dasarnya Lalu kita naik ke teorema yang ketiga Teorema yang ketiga Limit dari KX jika X mendekati A Sama dengan K dikalikan limit X jika X mendekati A Sama dengan K dikalikan A Jadi limit dari K X jika X mendekati A Sama dengan K A Jadi K A itu adalah K dikalikan A Contohnya limit dari 3 X jika X mendekati 2 Limit dari 3 X jika X mendekati 2 Kita lihat 3 di sini adalah K nya Maka kita pindah ke depan Jadi 3 dikalikan limit dari X jika X mendekati 2 Sama dengan 3 dikalikan 2 Maka hasilnya adalah 6 Bisa ya Lalu contoh lagi Contoh yang kedua Limit dari 5 X jika X nya mendekati tahinga 5 nya adalah K Dan A nya di sini adalah tahinga Maka menjadi jika limit dari 5 X Jika X nya mendekati A Limit dari 5 X jika X mendekati A Sama dengan 5 dikalikan limit X Jika X mendekati tahinga Sama dengan 5 dikalikan tahinga Maka hasilnya adalah tahinga Jika 5 dikalikan tahinga Hasilnya adalah tahinga Untuk teorema yang ketiga Next kita ke teorema yang keempat Teorema yang keempat adalah Limit dari K per X pangkat N Jika X nya mendekati tahinga Hasilnya adalah 0 Contohnya misalkan limit dari 7 Limit dari 7 per X pangkat 1 Jika X nya mendekati tahinga Maka hasilnya adalah 7 per tahinga Sama dengan 0 Yang kedua Misalkan limit dari 5 per X pangkat 3 Jika X mendekati tahinga Sama dengan limit per tahinga pangkat 3 Maka hasilnya adalah 0 Jadi misalkan 5 dibagi tahinga Hasilnya adalah 0 10 dibagi tahinga Hasilnya adalah 0 Suatu bilangan dibagi tahinga Hasilnya adalah 0 Paham ya? Dan harus diingat Next kita ke teorema yang kelima Teorema yang kelima adalah Teorema dimana Limit dari F X tambah G X Jika X mendekati A Atau limit F X dikurang G X Jika X mendekati A Jadi sebenarnya untuk teorema ini Bisa kita buat jadi gini Limit F X plus minus G X Jika X mendekati A Biasanya seperti itu Tapi bisa lihat di layar juga Ketika dibisak Jadi yang plus dengan plus Min dengan min Jadi limit dari F X Limit dari F X plus minus G X Hasilnya Nah jika X mendekati A Sama dengan limit F Dipecah ya Menjadi limit F X X mendekati A plus minus limit G X X mendekati A Contohnya Limit dari 2 X plus 5 Jika X mendekati 0 Limit dari 2 X plus 5 Jika X mendekati 0 Sama dengan Dipisah Menjadi limit 2 X Jika X mendekati 0 Ditambah limit dari 5 Jika X mendekati 0 Maka hasilnya adalah 2 dikali 0 Ditambah 5 Maka hasilnya menjadi 5 Paham ya? Jadi kita mengganti Atau mensubstitusi nilai dari X-nya Lalu contoh yang kedua Limit dari 4 X minus 7 Jika X mendekati 1 Misalkan Limit dari 4 X minus 7 Jika X mendekati 1 Sama dengan Limit dari 4 X Jika X mendekati 1 Dikurang Limit dari 7 Jika X mendekati 1 Maka hasilnya menjadi 4 dikalikan 1 Dikurangi 7 Menjadi 4 dikurang 7 Hasilnya adalah Negatif 3 Paham ya? Oke Ini adalah Teorema yang ke-6 Teorema yang ke-6 Ini adalah perkalian Limit F X Dikalikan G X Jika X-nya mendekati A Jadi Limit F X Jika X mendekati A Ditambah Limit G X Jika X mendekati A Contohnya Limit X pangkat 2 Jika X mendekati 2 Limit X pangkat 2 Jika X mendekati 2 Sama dengan Limit X Jika X mendekati 2 Ditambah Limit X Jika X mendekati 2 Sama dengan 2 dikalikan 2 Hasilnya adalah 4 Gampang kan? Oke Lalu contoh yang selanjutnya Limit dari X plus 3 Di dalam kurung Dikalikan X plus 2 Juga di dalam kurung Jika X-nya mendekati 7 Limit dari X plus 3 Dikalikan X plus 2 Jika X mendekati 7 Sama dengan Limit X plus 3 Jika X mendekati 7 Dikalikan Limit X plus 2 Jika X mendekati 7 Maka kita ganti Kita substitusi Nilai X-nya Menjadi 7 ditambah 3 Dalam kurung Dikalikan 7 Tambah 2 Hasilnya adalah 10 Dikalikan 9 Hasilnya adalah 90 10 Jadi dipecah Lalu kita ganti Nilai X-nya Untuk teorema yang ke-6 Adalah teorema perkalian Next Kita akan ke teorema yang ke-7 Teorema yang ke-7 Ini pembagian Dalam bentuknya pecahan Jadi Limit Dari Fx per Gx Jika X mendekati A Jadi Limit Fx X mendekati A Per limit Gx Jika X mendekati A Contohnya Limit Dari X-1 Per X-3 Jika X mendekati 4 Limit Dari X-1 Per X-3 Jika X mendekati 4 Sama dengan Menjadi X-nya kita ganti Ketika sudah mengganti Atau mensubstitusi nilai X Maka limitnya hilang Menjadi 4 dikurang 1 Per 4 dikurang 3 Hasilnya adalah 4 kurang 1 Sama dengan 3 X 4 dikurang 3 Sama dengan 1 Hasilnya menjadi 3 per 1 3 per 1 adalah 3 dibagi 1 Maka hasil akhirnya menjadi 3 Lalu Ada contoh berikutnya Limit dari 6X Limit dari 6X-2 Per 2X-2 Jika X-3 Mendekati 3 Ini juga Ketika sudah kita Substitusi nilai X-nya Maka Kalimat limitnya Kita hilangkan menjadi 6 dikalikan 3 Dikurang 2 Per 2 Dikalikan 3 Dikurang 2 Sama dengan 6 kali 3 Adalah 18 18 18 Dikurang 2 Menjadi 16 Lalu 2 dikali 3 Sama dikurang 2 Hasilnya adalah 2 kali 3 6 6 dikurang 2 Hasilnya 4 Jadi 16 per 4 16 per 4 16 dibagi 4 Maka hasil akhirnya menjadi 4 Bisa ya Untuk teorema 7 Lalu teorema yang terakhir Adalah Teorema yang ke-8 Teorema yang ke-8 ini adalah Dalam bentuk Pangkat ya Adalah Limit Fx Pangkat N Jika X Mendekati A Limit Fx Pangkat N Jika X Mendekati A Sama dengan Contohnya Limit Dari 2 X 3 X Mendekati 3 Jika X Mendekati 3 Sama Intinya sama Jadi ketika sudah Substitusi nilai X Maka kita hilangkan Limitnya Kalimat limitnya Jadi tidak perlu Ditulis segi lim Jadi langsung aja 2 dikalikan 3 Dikurang 1 Dalam kurung Pangkat 3 2 kali 3 Kurang 1 2 kali 3 6 6 kurang 1 Adalah 5 Menjadi 5 Pangkat 3 5 pangkat 3 Adalah 5 kali 5 Kali 5 Hasilnya adalah 125 Selesai Lalu contoh yang kedua Limit dari 2 X Min 1 Per 9 X Plus 4 Pangkat setengah Jika X Mendekati 5 Limit dari 2 X Min 1 Per 9 X Plus 4 Dalam kurung Dipangkatkan setengah Jika X Mendekati setengah Eh sorry Jika X Mendekati 5 Kita lihat di soal Limit dari 2 X Min 1 Per 9 X Plus 4 Pangkat setengah Jika X Mendekati 5 Sekarang Ketika ada Bilangan dipangkatkan setengah Pangkat setengah Itu adalah Akar kuadrat Jadi kita ubah dulu Menjadi Limit Akar Limit dari Akar 2 X Min 1 9 X Plus 4 X Mendekati 5 Baru kita ganti Atau kita Substitusi nilai 5 Jadi akar 2 X 5 X Dikurang 1 Per 9 X 5 Ditambah 4 Jadi akar 2 X 5 10 Dikurang 1 Hasilnya 9 Per 9 X 5 45 Ditambah 4 Menjadi 49 Menjadi akar dari 9 X 49 Akar 9 X 49 Akar 9 adalah 3 Dan akar 49 adalah 7 Maka menjadi 3 Per 7 Paham ya Jadi Hari ini kita sudah membahas Tentang pengertian limit Dan juga teorema limit Jika masih ada yang kurang paham Nanti kita Lanjutkan Secara Online Barang-barang Kita diskusi Kita belajar sama-sama Jika anak-anak tidak mengerti Silahkan langsung tanya ke ibu Ya Jadi pengertian limit Dan juga teorema limit Sudah kita bahas hari ini Pengertian limit Teorema limit Ada 8 Dan sudah kita bahas semua Beserta juga contoh soalnya Jadi nanti baru akan ibu kasih soal latihan Setelah kalian memahami ini Ya Sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat belajar Buat anak-anak Kelas 2 Tepuk ke selamat menikmati Sambungul Kekosu 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 Terima kasih.